To go, and with one side, my world's life's up in a fight Semangat Coba ya, saya mau mengetes kemampuan kalian saat ber-acting Kan, oh my gosh, hampir memenangkan Piala Citra Hampir, 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 dikit lagi Ini juga, hampir, memenangkan Piala Lotion Kok kalau mau mengetikin bodi? Kamu mau bikin ekspresi apa? Ekspresi-ekspresi ketika emosi itu berganti Jadi kita mau lihat perbedaannya, gitu ya Coba Bang Andre, ekspresi ketika menerima kabar yang sangat amat sedih Sedih, bibir agak dibuka dikit Air mata mences Kalo ngeces mah ingkus gimana-mata Mata gak ngeces Oke, ekspresi sinis Kesel banget Kesel, bete Bete banget Bete, aku bete sama kamu Bete banget Ekspresi Bahagia Happy Jangan gede-gede, mas Bahagia dan haru Haru Dan ekspresi terkejut ketika anak lulus dengan nilai yang luar biasa Lebay banget ya, kayak kayak gitu ya Oke, Kak Bagus Bagus Feka, Feka Feka, coba Ekspresi marah, bete Judes banget Tetangga kompor Judesnya aja gemesin banget sih Kok gitu ya kalo marah ya Ekspresi jijik Jiji Ini ada kegembiraan ayah saat melihat anaknya lulus ujian Makanya tadi kita lihat kan ekspresinya gitu kayak doang Andre ya Ini ada video seorang ayah menunjukkan kegembiraan yang luar biasa ketika di acara kelulusan anaknya Coba kita lihat tayangannya Oh my god Ya ampun Nah itu juga akhirnya yang membuat jadi ibu-ibu yang dibeli Belakangnya yang tadinya pengen bikin momen kelulusan anaknya jadi videoin si bapak yang tadi ya Jadi video pas anaknya dipanggil wisudah Enggak ada Enggak ada Enggak ada Ngeliputi bapak itu Bapaknya agak lebah ya Tapi kocak banget sih Waktu itu pas anak lulus kuliah gimana? Oh anakku yang S3 ya? Anakku kemarin baru lulus S3 Udah S3 Udah S3 Udah S3 ya Yang kedua S6 ya Yang kedua kebetulan usaha dia memang Hantuk galon mas Lumayan perusahaan galonnya emang lagi lancar banget Terus udah gitu anak yang kedua juga lagi apa? Anak kedua lagi D3 D3 Dorong-dorong dus Dorong-dorong mainan Dorong-dorong dus D3 Oh iya bagus ya Wisudah kemarin TK Oh TK Hilangnya bagus Alhamdulillah Jadi ya kalo suami ku seneng aja Biasa aja Tepen gue kayak gitu 6 6 tahun Ih bentar lagi 7 ya Anak sekarang tuh perkembangan lu luar biasa ya Kayak si Dio anak saya sekarang udah punya usaha Usaha apa mas? Gosok pocer Gosok doang Gosok doang Iya 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 Waktu pas nikah baju pernikahannya Geses gak sih? Apa desain khusus? Geses Atau Gak gak yang geses Aku ini pake adat Jawa Dodot Oh dodot Oh kalo aku pas nikah aku tuh adat-adatan Ganteng dong Ini adat-adatan Iya keselan Iya keselan Ini ada baju pernikahan yang unik banget loh Jadi pengantin ini Ini yang tadi pas kau bilang tadi ya? Katanya gak ngerti tuh ada bacaannya Aku liat baju biasa doang Jadi ternyata ada pengantin yang menyulam kisah cintanya di baju pernikahan Aku pikir hanya renda-renda biasa Iya 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 Jadi RRB Ada maknanya ya Ada maknanya di balik itu semua Ternyata itu adalah Sebuah Perjalanan Perjalanan Cinta Perjalanan cintanya ditulis dalam sebuah kain Iya namanya Kreswa Bajai Dia merancang baju pernikahannya sendiri Karena memang wanita ini memiliki merek pakaian juga Dia membuat beberapa busana pernikahan Tapi untuk dia yang akan menikah Dia buat ini sangat istimewa Di setiap untayan kain-kain bajunya itu Kalau melihat ya Dari kiri ke kanan itu bisa terlihat cerita cinta dengan pasangannya dari awal sampai akhir Jadi kalau misalnya udah abis nih Di baju ntar buka halaman berikutnya gitu Ntar suaminya yang baca Tuh Pernah pertamanya itu menunjukkan gambar lumba-lumba Karena kisah cinta mereka itu dimulai di sebuah protes meminta kebebasan untuk hewan lawa Ini bondan prakoso Lumba-lumba Bukan sih lumba-lumba Ini ada video anak kecil lagi di tempat mainan Kemudian dia menyampaikan berbagai hal yang kritis banget Terima kasih telah menonton Kritis gila Bosa itu banget Bosa banget Itu pasti ngikutin ibunya tuh Persamaan gender Kenapa gue harus dikasih warna pink terus kritis abis Persis banget sama anak gue tuh Lumba gitu juga Kayak gitu juga Mas Andre juga Kenapa aku dipakein pink mulu ya Tapi saya ada loh videonya yang Lumba kritis kayak begitu Oh iya coba lihat Coba kita lihat ini dia Oke now I'm to better this This is a flowers and candy Can magic art To fold out in there Now put this in here And then throw it in there But no scratching the flowers all today Outside the phone there's a magic show and travel Oh iya Oh iya Tapi emang anak-anak laki-laki dengan anak perempuan lebih cerewet anak perempuan kali ya Lebih kritis Eh kan cewek ada ya Iya Anak perempuan yang kedua ceweknya 3 tahun Jadi dia kayak ke mom misalnya tiba-tiba gak pake sepatu nih mas Andre Diomelin sama ayahnya Adek kok gak pake sepatu Lagian sih Kenapa dong ayah gak telepon aku Gak bilangin dulu aku harus bawa sepatu Gitu jadi ayahnya selesai Gitu giliran ayahnya marah Haa Ayah acting ya katanya Kocak banget sih Gua kayak gitu gua Gitu-gitu Aku gak punya anak cewek yang masih kecil Aku gak, iya tau pak aku Cuma aku lagi ngelawak aja Oh ngelawak sih Masa kan juga ngelawak kayak gitu Eh sebentar, sebentar Ada telepon ya Ada telepon Oh bentarannya disini Sampai kesini tau Bentar, bentar, bentar Padahal Ponek ke sana gak sih Iya loh Halo 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 Selamat pagi Selamat pagi Dengan siapa? Ini aku Michelle kak Michelle Kenapa Michelle? Aku kan mau nikah nih ya kak Sekitar 2 bulan lagi Cuman gak apa ya Benak banget Masalah gitu yang dateng Minta, iya Minta saran-sarannya dong kak Masalahnya apa? Masalah apa? Mau apa? Saran apa? Apakah konsep pernikahan Atau budget kita gak bisa Masalah budget ya Apa cateringnya? Yang mahal Yang mahal Yang mahal Selisih paham ya Semacam-macam itulah kak Oh Emang itu cobaan ya Neng ya Neng Michelle Jadi memang kalau mau Menikah itu suka ada cobaan Kayak berantem-berantem Ngerasakan itu ibadah ya Dari setiap ibadah pasti ada godaan Iya betul Siapa nama cowoknya? Nama cowoknya siapa? Apa? Nama calonnya siapa? Nama calonnya siapa? Nama calonnya Dio kak Dio Eh anak gue Jadi gimana nih tipsnya Biar gak berantem-berantem Saat menikah Eh eh Ngapain pak? Kenapa gak? Oh ada telepon lagi Sebentar ya Misalnya mungkin ini jawaban juga nih Ada telepon juga ya Oke Jadi kalau menurut saya Gimana tuh Ada baiknya ya Kalau menurut saya Ada baiknya ketika Mau menikah itu Memang jangan terlalu sering ketemu Dipinggit Dipinggit aja Jadi kalau ketemu orang tua dulu tuh bener ya Lalu Ada apa? Ya betul Dengan Andre Ngomong curhat Oh ada yang curhat lagi Siapa? Soal pernikahan Oh Ini dengan siapa? Dio Oh bentar ya Misalnya Ini ada Dio Diskusi lagi Ini Dio Nah Udah belum? Eh itu dia gak curhat Dia ngomong berduanya Jadi dia ngomong kekini Itu tujuannya Supaya kalian tuh gak kasih tips Saya udah ngasih tips Lebih baik jangan terlalu sering ketemu Mendingan dipinggit aja deh Biar gak berantem-berantem Kalau mas Andre Ini dari Ya udah Dulu begitu gak? Enggak Dulu emang Gue mah nyerahin aja semuanya Oh emang gak punya hati ya Pokoknya ini kan niatnya niat buat baik Gak usah dirumit-rumitkan Itu cuma bumbu Gak pernah sampai parah kan berantemnya Ya gitu Cuman kan Gimana ya Ternyata Aduh udah mau nikah nih Gimana masih berantem-berantem Nah bagus Coba kalian berdua lebih berjiwa Berjiwa besar Dan berpikiran dewasa Ini yang nelfon siapa ya? Yang nelfon Michelle atau kita? Yang apa? Yang nelfon siapa ini? Michelle atau kita yang nelfon? Yang nelfon Michelle Oh Michelle Oh ya Matiin deh pulsa Matiin dong Pulsanya ntar bayarnya mahal Makasih Michelle Saya doain kita semua disini Ngedoakan Semoga Pernikahannya lancar ya Amin Makasih ya Sama-sama Ini ada Kak Vega juga disini Iya kalau Vega Oh Kak Vega juga makasih ya Vega Darmais ya ini Eh bukan Vega Darmais ya Vega Darmais ya Lancar ya Pokoknya aku juga gitu Waktu itu Adat-adatan ya Aku waktu nikah malah berantem besar Pengen gak jadi nikah Malah sampai waktu itu Ternyata itu memang Apa ya Supaya kita kuat Ternyata itu Walaupun apapun yang terjadi Kita tetap bersatu Supaya Tepat apa namanya Menjalankan di badan Ya oke gitu Neng neng Halo Udah dimasih Iya Oh sebentar kenapa Meminta Kak Vega nyanyi Apaan Dia pengen nyanyi Meminta Kak Vega nyanyi ya Kok nyanyi Kita ternyata yang ngomong-ngomong Hibur dia coba-coba Ayo Apaan ya Lagu mandi-mandu Coba aja Hah halo Iya nadanya tolong ya Dimainin dulu Coba ayo One, two, three, four Basah, basah, basah Seluruh tubuhku Menyentuhkan Udah ya nanti mulus loh dia Wah bener-bener basah Oke makasih ya Makasih ya Michelle ya Makasih Ada Michelle Ada karung basah gak? Ini mau matiin telpon nih Ini ada Ada foto-fotonya Vega nih ya Kita lihat nih Kita tuh soker Ini yang katanya Kemarin Lu kayak bapak yang tadi gak sih Pas diumumin namanya Enggak biasa aja Ini wisudah apa gak? Wisudah itu TK mas Oh TK Lucu banget sih Emil Iya Peribadi nih Anakku yang cewek nih Berapa gak? Tiga Tiga tahun ya Tiga puluh Tiga puluh Tertua dong Tiga puluh Tiga puluh Oh 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 selfie Selfie Mami suwa Deket banget pak Siapa nih? Rafi Main apa Rafi? Main jendak Dia kok pak Oke manya Gendak banget loh Mampu bapak Oke Oke Mumpung ada Vega disini Saya mau Keluar sebentar ya Kok keluar mas? Potong tumpang Ada apa? Mau ganti nama Jadi apa? Jadi burger taulani Biar apa? Biar dapat makanan gratis Wah Gak ada-gak ada Gak memang bener Kok gimana sih bisa ceritanya Burger gratis? Gak ada ceritanya Cuma ada perusahaan di sana Di Amerika Katanya kalau mau ganti nama Bisa dapat burger gratis? Iya Kalau ini saya ganti nama Jadi mister burger Ya ampun udah kaya Masih aja mau ganti nama Biar dapat burger doang Gak kalah Gak kalah Gak kalah Ya Ya Gak kalah Gak kalah Gak kalah